motor besar itu kontribusinya besar untuk negara pajak salah satunya pajak yang kita bayarkan untuk motor besar yang kita milih itu lumayan besar sementara fasilitas yang kita bisa dapatkan sangat kecil kita hanya boleh berjalan di menggunakan fasilitas jalan arteri jalan toh sampai hari ini gak bisa paradoks kan berbanding terbalik antara kontribusi kita dengan fasilitas yang kita dapatkan nah menurut kami itu sebuah diskriminasi diskriminasi kami mohon kepada semua pemangku kepentingan pemerintah dan semua perangkatnya marilah bersama-sama memperhatikan perihal ini kami merasa diskriminasi tadi salah satu kita kita boleh sebutkan di sini ya kita lihat fasilitas pesepeda yang sudah dibangun dengan anggaran ratusan miliar kalau saya nggak salah itu 119 miliar kalau saya nggak salah ya nanti boleh dicek deh semua boleh cek itu ada di media sosial semuanya bayangkan hanya untuk pesepeda saya pesepeda juga saya sudah sepeda tapi menurut saya ya apa ya seperti itu ya kan oke oke kontribusi kita bicara kontribusi pesepeda kontribusinya apa oke mungkin polusi berkurang ya kan kesehatan dapat ya bagus tapi kan terlihat sangat timpah sementara fasilitas yang kita bisa dapatkan di mana kan sepeda nggak bayar pajak kita bayar pajak tinggi dan jalanan itu tidak kita gunakan setiap hari nggak setiap hari kalau pun ada yang setiap hari itu digunakan daily berapa banyak sih motor besar itu kontribusinya besar untuk negara pajak salah satunya pajak yang kita bayarkan atau semua motor besar yang kita milih itu lumayan besar sementara fasilitas yang kita bisa dapatkan sangat kecil kita hanya boleh berjalanan menggunakan fasilitas jalan arteri jalan toh sampai hari ini nggak bisa paradoks kan berbanding terbalik antara kontribusi kita dengan fasilitas yang kita dapatkan nah menurut kami itu sebuah diskriminasi diskriminasi kami mohon kepada semua pemangku kepentingan pemerintah dan semua perangkatnya marilah bersama-sama memperhatikan perihal ini kami merasa diskriminasi tadi salah satu kita kita boleh sebutkan di sini yang kita lihat fasilitas pesepeda yang sudah dibangun dengan anggaran ratusan miliar kalau saya nggak salah itu 119 miliar kalau saya nggak salah ya nanti boleh dicek deh semua boleh cek itu ada di media sosial semuanya bayangkan hanya untuk pesepeda saya sepeda juga saya suka sepeda tapi menurut saya apa ya seperti itu ya kan oke oke kontribusi kita bicara kontribusi sepeda kontribusinya apa oke mungkin polusi berkurang ya kan kesehatan dapat bagus tapi kan terlihat sangat timpah sementara kan sepeda nggak bayar pajak kita bayar pajak tinggi dan jalanan itu tidak kita gunakan setiap hari nggak setiap hari kalaupun ada yang setiap hari itu digunakan daily berapa banyak sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.